Day in my life hari ini part 17 Hai semuanya Jadi tadi barusan aja aku sahur pake ayam goreng Sekarang ini udah berhenti sahurnya Karena udah mau jam setengah 5 Udah subuh jadinya aku subuhan dulu Dan paginya katanya mama aku mau pergi ke pasar Daripada aku gabut di rumah Mendingan aku ikut Jarang-jarang juga guys mama aku ke pasar Jadinya aku udah kangen nih Makanya aku mutusin buat ikut deh Karena gak tau ini bakal ke pasar kapan lagi Soalnya pasarnya lumayan jauh dari rumah Oh ya by the way Ini video kan aku rekam di hari Kamis 2 hari sebelum malam tahun baruan Jadinya sebenernya mama aku ke pasar itu Buat belanja perlengkapan tahun baruan nanti Sebenernya kita bukan mau ngerayain yang gimana-gimana ya Ya cuma masak-masak lebih banyak dari biasanya aja gitu Bakar-bakar Biar ada ceritanya di akhir tahun Oh ya disini tadi kita ada beli sosis Kornet, ayam, cabai Sama bumbu halus buat ayam bakar Nah gak lama banget abis belanja itu kita langsung pulang Sampai rumah aku langsung ngelipet jaket yang aku pake tadi Terus aku rebahan sampe ketiduran Badanku udah lemes padahal masih pagi Mungkin karena efek puasa ya Bangun-bangun udah jam 1 siang Aku zuhuran dulu Abis itu duduk-duduk nonton di ruang depan Dan tiba-tiba udah azan lagi Ini udah asar Abis asaran sekitar jam setengah 4 Aku mulai masak buat buka puasa nanti Masaknya bareng mama Ini yang pertama aku bikin cimol Seru banget Dan waktu mama ngegoreng cimolnya Aku lanjut buat bikin makanan lain Makanan yang kedua ini ada ceritanya guys Jadi beberapa hari lalu Aku ada beli wafer yang aku kira rasa coklat Karena dia warna bungkusannya ya coklat Tapi salahnya aku Karena kurang teliti dalam membaca Ya jadinya salah Ternyata ini bukan rasa coklat Melainkan rasa sapi panggang Makannya nih hari ini mau aku olah Jadi makanan yang gurih-gurih Hasil bentukannya tuh kayak gini Walaupun kurang estetik Tapi gak apa-apa lah ya Lah ini malah jadi mirip kukis Yaudahlah biarin aja sekarang aku mau lanjut buat bikin minumannya Minuman yang kali ini aku mau bikin itu bukan minuman yang biasa ya guys Aku mau bikin es yang rasanya pedes Hayulah gimana tuh ada yang bisa nebak gak Iya jadi hari ini aku pengen bikin es rujak Hmm buahnya cuma pake dua jenis aja sih Apel sama nanas Terus dibikinin sambel rujak kayak biasa Dicampur aduk sama buahnya Ditambahin air sama es batuk Dan udah jadi deh ini dia semua menu buka puasa hari ini Alhamdulillah banyak juga ya Antesan aja lumayan capek pas abis masaknya Bahkan sampe-sampe pas ngebatalin puasa aku belum sempet mandi Karena udah terlanjur adzan maghrib Jadinya aku batalin dulu abis itu mandi Maghriban Dan lanjut makan malam pake nasi sama sayur sop bikinan mama Isi di dalamnya ini ada bakso, ayam, dan ya sayur-sayuran sop Makannya ditambah sama tempe goreng Kasih sambel kecap Wah udah enak banget Apalagi sekarang lagi musim dingin kan Jadinya cocok makan yang kayak gini Minumnya teh manis panas Wah 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 Oke lanjut-lanjut ini udah agak maleman Karena takut keburu ngantuk Jadinya aku isaan dulu Abis itu aku nonton TV sebentar Aku lagi demen banget deh sama Seventeen Lucu banget soalnya kalian yang nonton ini ada yang kayak rot juga gak? Coba komen deh aku pengen tau bias kalian siapa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!